Pada Februari kemarin, sebanyak 200 ribuan pekerja asing terdaftar di imigrasi Malaysia. Mayoritas berasal dari 5 negara, Bangladesh, Indonesia, Nepal, Myanmar, dan India. Malaysia bergantung pada pekerja asing itu untuk sektor konstruksi, jasa, perkebunan, pertanian, pertambangan, dan penggalian. Namun Indonesia tidak lagi menjadi tujuan utama migran mencari pekerjaan di Malaysia. Mereka lebih memilih Hongkong, Taiwan, Jepang, dan Korsel karena gaji yang lebih tinggi dan kebijakan yang lebih ramah terhadap tenaga kerja Indonesia. Hal ini memberi kesan ketenangan bagi tenaga kerja Indonesia tanpa kekhawatiran serbuan tenaga kerja asing di sana. Kerana orang Melayu ini tak ada kebolehan, maka kita tak dapat capai matlamat kita. Saya punya pendapat bahawa kebolehan orang Melayu sama dengan orang lain. Sama dengan orang Eropa, orang Cina, orang Jumlah. Tetapi yang jadi masalahnya ialah budaya. Budaya di sini bermakna nilai hidup yang kita pegang. Kalau budaya kita ini sesuai dengan kemajuan, kita akan maju kerana kebolehan kita ada. Tetapi kita dapati umpamanya kita kurang tekun, kurang rajin bekerja. Dan kadang-kadang kita kurang amanah. Kita cari cara yang mudah. Kita tak nak cari benda yang berat, yang susah. Kalau boleh kita semua orang lain. Kalau kita ada duit, kita pembahkan orang lain. Sebab itu kita ketinggalan. Bukan kerana tak boleh, tapi kerana tak mahu. Itu yang jadi masalah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, sahabat-sahabat tutup. Sejarah kemasukan pekerja asing dekat negara kita ini ramai bermula pada tahun 1980-an. Tapi masa itu, kita ambil ramai pekerja asing warga Indonesia. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ini kes-kes jenayah berlaku. Masa itu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita. Bercakap pun senang. Lepas itu, ada sifat orang cakap tolong-menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket itu. Tapi tak pernah pun cakap coket itu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita, meniaga. Tak adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil, orang Asia Selatan ini masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak claim selayang, diorang punya lah. Diorang nak claim sungai buluh, diorang punya lah. Lepas itu, diorang tak boleh terima hakikat. Diorang langgar undang-undang. Meniaga sesuka hati. Lepas itu, apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati. Ganggu-ganggu orang tempatan, dekat sungai buluh dah sayang sana. Itu yang membuatkan rakyat marah. Kalau diorang baik dan hormat, macam orang Indonesia itu, dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam. Mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik, peningkatan jenayah warga asing, kali ini memang tinggi. Berbanding tahun 1980-an dulu. So, sebagai rakyat Malaysia yang dah rasa tak aman dah sekarang ni, fikir-fikirkan lah. Apa yang perlu kita lakukan, untuk kita sama-sama membasmi isu ni. Fikir-fikirkan lah. Betul tak korang? Assalamualaikum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bila saya lihat dan baca berita, bahwasannya permasalahan WNI, ataupun warga negara Indonesia, yang mendapat status menjadi warga negara Malaysia, dipermasalahkan sekarang. Jadi saya membawakan kepada seluruh keturunan Melayu Indonesia, seperti keturunan Bugis yang berada di Malaysia, kalian harus pulang ke negara asal kalian semua. Seperti keturunan Jawa yang berada di Malaysia, yang yang kalian mendapat isi warga negara Malaysia, daripada nenek moyang kalian dulu pulang kalian ke Indonesia. Seperti keturunan Banjar, yang nenek moyang kalian dulu datang ke Semenanjung Malaysia, mendapat warga negara di Malaysia, kalian harus pulang ke Indonesia. Seperti keturunan Minang, yang berada di Negeri Sembilan, berasal-asal usul nenek moyang mereka daripada Padang, ataupun Minang, Kabau, yang nenek kalian dulu datang ke Semenanjung Malaysia, mendapatkan warga negara Malaysia, kalian sekarang semua pulang ke Indonesia. kerana saya lihat makin parah keadaan di Malaysia saat ini. Dan saya himbawkan kepada kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia. Sekarang rakyat Indonesia banyak ditangkap oleh immigration, yang tidak memiliki pasport ataupun dokumen. kalian sekeselaku duta utusan daripada Indonesia untuk Malaysia, kalian proseskan secepat mungkin warga negara Indonesia yang ditangkap oleh immigration harus diantarkan pulang. Kenapa? Karena saya cukup berpengalaman macam mana rakyat Indonesia yang tidak memiliki pasport, dokumen, dicaci dan dimaki dan dihina oleh bangsa yang lupa akan kulitnya, seperti kacang lupa pada kulitnya. Jadi, saya himbawkan kepada pihak pemerintahan pusat Jakarta, seperti Presiden Jongkowi, kalian harus memproseskan secepat mungkin warga negara Indonesia yang tidak memiliki pasport yang ditangkap oleh immigration, harus disegerakan dipulangkan mereka ke Indonesia. Karena di media kita lihat, ada sepuak-puak keturunan mereka yang mengaku mereka keturunan Melayu, tapi saya pun tidak tahu asal-usul mereka daripada keturunan mana. Mungkin Melayu mereka keturunan daripada Siam, Patani, yang mendapat warga negara semenanjung Malaysia. Adapun keturunan mereka daripada Jawa, yang mendapat warga negara Malaysia. Adapun Bugis ataupun Banjar, yang mendapat warga negara Malaysia. Adapun Minang, yang sudah menjadi warga negara Malaysia. Jadi, hal perkara ini, banyak orang Indonesia bermacam-macam suku kaum yang datang ke Malaysia tanpa ada dokumen. Dari segi undang-undang, mereka memang bersalah. Tetapi tidak patut mereka namai pati sebagai binatang ataupun pati yang kahwin dengan tempatan. Dia benci untuk bercakap dengan anak pendatang. Tetapi yang lucunya, nenek moyang dia dulu pendatang juga ke situ. di saat mereka mendapat kemerdekaan oleh British, berlagak lebih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau saya kata malat, bukanlah bermakna semua orang malat. Ada yang rajin. Tapi, umumnya, orang Melayu lebih suka orang asing datang sini bekerja. Kalau negara kita ini menjadi negara berbilang kaum, sebabnya, ialah kerana kita tak sanggup bekerja. Sebab itu, orang India masuk sini menurui getah. Bukan orang Melayu, tapi tua getah. Kita boleh, tapi kita tak mahu. Kita kena bangun pukul lima pagi dan sebagainya. Kita rajin, tapi kita tak nak bangun. Lepas itu, datang orang China. Orang Melayu dulu cakap wukil. Bila orang China datang, orang China wukil buat rumah lebih mudah, agar lebih rendah. Kita berhenti daripada buat rumah. Dinamika pekerja asing di Malaysia yang menjadi sorotan. Tersedianya lapangan kerja menarik bagi tenaga asing, karena beberapa sektor pekerjaan tidak diminati oleh penduduk lokal Malaysia. Penutupan pintu masuk Malaysia selama COVID-19 menyebabkan kekurangan pekerja di sana. Sementara terjadi penurunan jumlah penempatan tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia secara signifikan. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan dalam ketersediaan tenaga kerja di Malaysia. Bagaimana pendapat kalian? terima kasih kerja Terima kasih telah menonton!